Abra Kadabra yang dibuat berdasarkan animasi, liar dari kreatornya mengajak penonton berjalan-jalan ke negeri asing. Dialog-dialognya berbahasa Indonesia, dan aksen beberapa tokoh di dunia Abra Kadabra, kentara dari tanah Jawa. Namun menilik gaya berbusana, keseharian, dan ritual yang dijalani sejumlah tokoh jelas tidak biasa. Ada banyak yang bisa dikulik dari Abra Kadabra. Karya Fauzan Rizal ini berbicara mengenai cinta, kejenuhan, keluarga, hingga kekuasaan dalam konteks yang lebih sempit. Menempatkan Rezar Hardian sebagai pemeran utama, Abra Kadabra menyajikan ide dan gambar yang segar. Film ini menceritakan tentang Lukman yang mengikuti jejak ayahnya dengan mundur dari dunia sulap yang membesarkan nama mereka. Lukman menggelar pertunjukan terakhir memakai kotak kayu peninggalan ayahnya, Lukito. Di atas panggung, Lukman mengundang salah satu tamu untuk masuk ke dalam kotak. Bocah bernama Iwan Maju, dan masuk ke dalam kotak lalu hilang begitu saja. Sepintas Indonesia, namun elemen-elemen penunjangnya tidak selayaknya Indonesia. Kantor polisi dengan cat serba pink, bandara menyerupai kawasan kota tua, mobil-mobil jadul mengembalikan ingatan kita pada era 1970 atau 1980-an. Tukang pos beroperasi tidak dengan mobil atau dengan sepeda motor, melainkan dengan sepeda kayu. Abra Kadabra dengan pilot warna yang khas menyajikan parade bergambar serba indah dan memanjakan mata. Performa Reza Raharian tidak perlu disangsikan. Ia mengecat rambut menjadi pirang, menandai masuknya sang aktor ke dalam tokoh dari dunia yang berbeda. Abra Kadabra bukan jenis makanan yang diproduksi massal, tidak semua orang bisa menikmatinya. Tidak semua orang mau mencicipi, dan mereka yang menonton seperti membuka jendela kamar yang menghadap panorama yang tidak biasa. Untuk kalian yang penasaran, langsung aja saksikan Abra Kadabra yang masih tayang di bioskop-bioskop kesayangan kalian ya. Sub indo by broth3rmax